Seyong mengaku para pemain terlalu grogi sebelum bertanding. Meski bekerja keras sepanjang pertandingan, STY menilai para pemain bermain tak seperti biasanya. Berhasil melangkah hingga semifinal di sebuah turnamen pastinya membuat langkah seorang pemain semakin berat. Inilah yang dirasakan oleh para pemain tim nasional U23 yang turun di Piala Asia U23. Diakui pelatih Sinteyong, Rizky Rido dan kawan-kawan terlihat grogi sebelum bertanding. Biasanya para pemain bisa bermain dengan baik seperti saat menghadapi tiga lawan sebelumnya. Sinteyong juga mengaku kecewa di beberapa permainan tim nas. Namun Witan Sulaiman dan kawan-kawan tak bisa berlama-lama patah semangat. Ketua Umum Erick Tohir pun menyempatkan diri masuk ruang ganti usai pertandingan untuk membangkitkan kembali semangat pemain. Peluang tiket olimpiade masih ada. Di perebutan tempat ketiga, Indonesia akan bertemu Irak pada 2 Mei. Yang menang akan langsung mendapat satu tempat di Olimpia de Paris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.